Jumat, 27 September 2024 Zainab Nasrallah Putri pemimpin Hisbullah, Hassan Nasrallah Dilaporkan tewas dalam serangan udara yang dilancarkan oleh Israel di pinggiran selatan Beirut Kabar ini muncul di tengah klaim Israel yang menyatakan bahwa Hassan Nasrallah juga tewas dalam pemboman yang sama Menurut laporan dari Channel 12 di Israel, Zainab ditemukan tewas dalam serangan tersebut Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Hisbullah mengenai kematiannya Situasi ini menimbulkan kekhawatiran dan spekulasi di kalangan analis dan pengamat politik mengenai potensi dampaknya terhadap stabilitas kawasan Zainab Nasrallah dikenal sebagai sosok yang vokal, sering berbicara mengenai isu-isu yang mempengaruhi keluarganya dan komunitasnya Dia sebelumnya pernah secara terbuka mengungkapkan rasa duka atas kematian saudara laki-lakinya Hadi yang dibunuh oleh pasukan Israel pada tahun 1997 Pernyataan-pernyataannya seringkali menggambarkan rasa kehilangan yang mendalam dan ketidakadilan yang dirasakannya Insiden ini menambah ketegangan yang sudah ada di Lebanon dan mengundang perhatian internasional Terima kasih telah menonton!